Saudara mulai hari ini, Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi faktual pada sejumlah partai politik calon peserta pemilu 2019. Partai Nasdem dan Partai Bulan Bintang dinyatakan terverifikasi karena telah memenuhi syarat yang diajukan KPU. Ketua KPU Arief Budiman beserta jejarannya datang ke markas DPP Partai Nasdem dan disambut langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh. Kedatangan KPU terkait proses verifikasi partai politik. Jadwal verifikasi parpol di tingkat nasional dan provinsi dilaksanakan tanggal 28 sampai 30 Januari. Sedangkan pada tingkat kebupaten kota akan diselenggarakan 30 Januari hingga 1 Februari. Setiap parpol diberi waktu 1 jam untuk verifikasi. Setelah memeriksa dokumen kelengkapan partai selama 20 menit, KPU menyatakan Partai Nasdem memenuhi syarat. Partai Amanat Nasional atau PAN juga diverifikasi KPU siang hari ini. DPP PAN mendapatkan jadwal verifikasi faktual KPU pukul 12 siang. Verifikasi dilakukan untuk mengecek kebenaran dokumen administrasi yang diberikan PAN kepada KPU dan diberikan PAN kepada KPU dalam pendaftaran pemilu. Rombongan Ketua KPU dan jajarannya diterima langsung oleh Ketua Umum Zulkif Lihasan. Setelah lolos verifimi ditetapkan sebagai kontestan pemilihan legislatif 2019.